Intro Halo semuanya, balik lagi di channel A15 Sekali ini gue bakal bikin video game lainnya si kartu terbaru Dark Dion, dia ini tuh skillnya, skill pertama ya Saat turn dimulai 40% langsung pindah ke area kosong Dan ini tuh sebenernya mirip skill pindahnya monyul sama pen dan kucing Cuma bedanya kalo 2 skill tersebut itu pindahnya cuma dalam 1 lane Sementara skillnya si Dion ini itu pindahnya ke semua area di dalam map Terus selanjutnya saat buat bangunan 35% plus 3% kalo pake gem Tanam landmark sheet di area kosong secara random Jadi buat si landmark sheet ini, sistemnya itu hampir mirip dengan skill-skill kartu sebelumnya Kayak misalkan si Nemion dengan time effectnya, terus si Nicole dengan baterainya Terus yang lumayan mendefati sama skill landmark sheetnya dan Dion itu adalah skill concernnya si Superstar Lena Cuma bedanya kalo skill concernnya si Superstar Lena itu kita harus injek dulu concernnya biar jadi landmark Sementara si sheetnya Dark Dion ini tuh kita tinggal tunggu aja ke turn berikutnya Langsung auto jadi landmark Selanjutnya buat skill keduanya itu saat buat bangunan 70% buat charge energy Ini sistem charge energynya itu mirip sama kayak kartu si Archangel Aslan Jadi kalo kita buat bangunan bisa ngecharge sampe maksimal 3 kali ya Nanti kalo udah full itu bakal memicu buat skill fine gardennya itu nyala Jadi nanti ketika skill fine gardennya ini nyala Event yang bakal ditimbulkan adalah kita bisa ngebegal lawan Persentasnya 80% ke semua area kita ya Nggak, harus landmark jadi semua area yang kita punya Dan kalo lawannya itu ngebegal ke area yang itu kota biasa Itu lawannya nggak bakal bisa ambil alih Dan yang menarik ini tuh begalnya kita nggak harus nginjek area kita ya Kita bebas bisa dimana aja nggak harus di area kita Tapi skill begalnya tetap bisa aktif Jadi nggak sama kayak skill-skill begal dari pendant atau kartu yang lain Oke kali ini gua bakal buat 2 gameplay Yang pertama itu versi TTL Yang kedua nanti versi bangkrut Buat yang versi TTL gua bakal pake setnya itu kayak gini Helmnya helm defense Terus bawa creation drone Terus bawa pendant yang lumayan jadul Not for cell sack Sama terakhir itu bawa sky top plan Oke langsung aja gua bakal mainnya 2B Ini di map guard hand Kita langsung start aja Oke kita udah dapet lawannya Ya nggak terlalu Anak sih lawannya ya Biasa-biasa aja sih ini Ada si Mercury Lee Blank Oke kita lihat Oke skill 40% pindah ke semua area nya Nggak nyala ya Kita gajul aja 10 Kita dapet 10 Menyimpan dan belah Skill STP nyala Kita pindah ke sini aja Oke kita bangun 1 Seatnya nyala nggak Oke Seatnya sepertinya nggak nyala Kita ngambil 2 lagi 2 masih menyimpan double Oh STP nya loh yang gacor loh Oke kita bangun Bendera aja kalau STP nyala Oke terus kita selanjutnya ngambil ganjil Kita ke 7 deh Oke dapet 7 Oke kali ini nggak nyala itu Charge energinya baru keisi 1 ya Kita bangun bendera aja lagi Oke ini Sepertinya kali ini Sheetnya lumayan boncos ya Liat mat sheetnya nggak nyala-nyala Nah lo ngambil 10 nggak apa-apa Gue tangkal pake not for sell side Nah kita tangkal aja pake not for sell side Kita mau ngincer fast TTL ya Ini triple Gue mencoba triple Oke dia 12 Sayang banget skill sheetnya lumayan boncos Yang nggak aktif Kita tadi lihat 38% ya Padahal udah gue tambahin jam loh Terus skill pindahnya juga boncos 40% Nah ini skill pindahnya nyala nih 40% Kita pindah kesini aja Ini tinggal bangun 2 kota lagi Udah bisa Wind triple nih Oke Sheetnya nyala ya disini Dan fine gardennya juga nyala Karena task energinya udah full Kita gas 12 Aduh dapetnya 10 dong Fine garden nyala Oke sheetnya kita nyala lagi juga Dia bakal kebegal kemungkinan Kita lihat Nah kena beggal Dan dia nggak bakal bisa ambil alih Nah nggak bisa Tapi dia masih double tadi ya Menoleh 400 sekali lagi Oke masih double lagi loh Nah kena beggal lagi kan kedua kalinya Oke Masih double ya pak 9 Oke bagus Dia pasti bakal ngangkat Blocknya ya Tadi kita habis ini berharap Skill pindah nyala Atau kalau nggak Kita ngeroll STP nyala Itu tadi makanya gue bawa STP ya Nah skill pindahnya nggak nyala Oke ini sheetnya udah langsung jadi landmark Ini kalau skill Apa namanya Skat on play nyala Udah pasti kita win Kita lihat Oke ternyata nggak nyala Waktu dibutuhkan Berarti kita harus Muter lagi 12 lagi Kita harus dapetin marble dulu Karena marblenya 0 Kita dapet 12 Oke kita Kalau sheetnya nyala disini Atau disini Kita bisa aja win Kita ini ngambil Ganjil aja 3 atau 5 Berharap sheetnya nyala Di salah satu Area kita yang tinggal Jadi DTL Tinggal jadi triple Kalau mau disini Bangun 1 Bendera aja lagi Oke malas kita kena kurung ya Dan nggak nyala juga Skill sheetnya Bagus Ini si libleng Merkailir ini tuh Punya skill kayak helm ya Yang kalau kita mau TTL Lawannya Tekal Ke itu Apa namanya Ke kurung Area rebut Rebut Jangan lah Jangan jadi bonati nggak win Nah kita gas Coba gas 12 Semoga pindahnya nyala STP Nah bagus Kita langsung Menangkan saja triple kali ini Oke kita win triple Tapi emang lawannya kurang bagus sih Maksudnya nggak terlalu Gigi-gigi amat lah ya Lawannya biasa aja Oke karena lawannya tadi masih standar Gue coba lagi kali ini di map arena Kita masih 2P dengan susunan medan yang sama Kita belum pakai susunan Mangrut Kita gas lagi Oke kita lagi-lagi ketemu lawan yang lumayan standar sih Ini kartu jadul banget dah Ada si Catherine Ini dulu ratunya Ngeland ya Sebelum ada eranya si Aileen Dulu banget tuh Jaman-jamannya Lend itu Menang lain cepat Pakai ini C-cattery nih Skillnya itu skill Yang ke start 2x ya Nah itu ke start 2x Versi pendannya itu Hitech drawing Hmm ini sih kayaknya bakal mudah Gue kalau bisa Pengen nyoba Win in Kalau 1 turn sih susah Mungkin 2 turn lah Itu pun dibantu Kalau seednya sering nyala ya Oke pindah ke Areanya gak nyala 40% Kita gas lagi 2 4 gak apa-apa Oke STP lagi-lagi Ini lebih kacor STP nya Daripada Ini apa namanya Pindah atau Seat Seatnya tadi gak terlalu sering nyala ya Di awal-awal ya Kita coba bangun satu lagi Nah ini nyala Seatnya bagus Nyala di petapan mahal Kita gas lagi 2 Oke dapet Bangun sini Nasibnya nyala lagi Kita coba 3 deh Jangan 5 please Aduh Ini soalnya gue gak bawa wise skip ya Di set kali ini Setnya emang agak kurang Gue naik Gue emang pengen nyoba-nyoba set aja sih Ini Set terbaiknya si Dion sebenernya Oke kali ini Seatnya lumayan harum ya 2x nyala Kalau di gak direbut sama lawan Ini Ketika turnnya kita langsung jadi landmark 2 seed ini Wah area seed Kalau Si Nah Sudah dia gak kerebut Jadi landmark Kita skill pindahnya nyala Kita pilih kesini aja Gue sih bakal nyoba 2 turn ya Kalau bisa Coba ke satu Oke nah Seatnya nyala Tapi Ini gak bisa sih Gue mungkin bisa nyoba Ngechat ya Gue coba chat Ini skill Buffnya dia itu kan ngechat Kita coba chat ya Kita tabrak deh Semoga aja marblenya cukup ya 5 atau 6 Kita sekalian uji skill Aduh kenapa kesini Nah Pindah Kita coba uji aja skill ngechatnya nih Dari buff Oke kita Gratis ya Terlalu mahal Semoga gak sobek Aduh Sobek dong marblenya gak cukup Kalau mau ngechat kan bayar pak Pindah 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 Aduh Sini deh Sini deh Aduh gak bisa Anjir Wah Kampret Sobek lo bisa-bisanya Loh jir Gagal win kita Lihatnya mau uji buffnya ya Tapi ternyata malah Sobek Oh ya tadi buffnya yang satunya yang kelihatan tuh ya Kita ngechat area lawan Pindah satu lamp Itu juga salah satu buffnya Nah gantian loh yang sobek loh Gagas dulu deh 12 Oke dapatnya 10 Pindah Sini Kalau seatnya nyala di area kosong Udah win sih Ah Seatnya nyala di area kosong Kita win Tapi ya lagi-lagi ketemu lawan yang gak terlalu gigih Ya mungkin kalau ketemu lawan yang punya kopi-kopi Dan kopi-kopinya sering nyala Beda cerita mungkin Oke selanjutnya gue bakal main bangkrut Pake si Darion Susunan bandanya yang gue bawa kayak gini Pake helm defense Terus bawa detention magnetic core Masih bawa silk creation drone Yang terakhir bawa spaceship drawing Oke kita udah ketemu lawannya Ketemu sesama Gion Minta ini dia versi dark Apa versi biasa Atau versi trial Oke versi dark juga Bagus Susunan bandanya dia seperti itu Kalian bisa liat Dia pake apa nih Halloween Oh pake landlord Pake ini juga spaceship Film defense juga Pake yang tarik donasi ya Ultra magnet Bagus Kalian lihat tadi ngambil 10 4 9 Udah ke charge 2 kali Bagus Dapet seat juga Point guardnya nyala nih Jangan-jangan Nah kan nyala loh Mulus sekali injir jalannya loh Jalannya mulus sekali Bagus Gas 12 aja deh Kan gak bakal kena begal Kita masih ada proteksi shield Sini aja Tunggu 3 Oke space ship Nyala Dapet shield Dapet seat juga Tapi jangan situ lah Seatnya lah Ini jangan digas Karena nanti kena begal Kita ngambil 2 aja Oke dapet 2-3 lagi Oke Nyobati 4 semoga gak double Aduh gak double Gue gak bawa escape soalnya Jir Gak bawa escape ini Eh bawa loh Gue bawa baru inget Ah kan Kontos 65% Oke 4 Oke find garden Dia udah gak nyala ya Sebenernya Kalo find garden Nyala di turn awal Itu rugi juga Karena lawan gak bakal ke begal Masih punya Shieldnya Oke pindah Kita nyala Ke peta mahal deh Berharap Nyala Oke bagus Oke find garden Kita juga nyala nih Mantap Oke kita coba Gas 12 Bagus Tambangin 3 lagi Mantap Nyala lagi Oke Dia nanti pasti habis ini Harusnya sih kena begal Harusnya Silah ngambil 9 Oke Dapet Sudah lain Ini Seatnya Nyala lagi dong Seat Seat Ayo Oke Seatnya nyala ya Disini Eh Nyala gak sih Enggak deh Enggak Seatnya gak nyala Kena begal loh Ayo Kena begal Bagus deh Bagus deh Kita coba Gas 12 Tidak Penyaknya malah 10 Lihatnya gue sekalian mau Mau uji skillnya yang Buffnya ya Ngecat Kita belum Uji-uji nih skill chatnya nih Kita coba dua deh Coba tau nyala gitu kan Gue sengaja Taper nih biar Muji skill chat 15 Gak usah lah Oh gak nyala skill chatnya Bagus Skill chatnya gak nyala 9 deh 9 11 19 Oh mahal sekali Efek landlord ya Tadi Oke Defend dong Vanguardian Sudah tidak Menyala Oke tujuh Dia berada spesif nih Oke spesifnya dia boncos Bagus Kita coba dua Miss lima Oke dapet dua Kita buat main-main dulu ya Kita pindah ke line Sini Siapa tau yang nyala Seednya gitu kan Eh kita bangun di gajah Bangun di gajah Oke Nah yang nyala malah Seed Malah mau menang triple ini Dia kena tarik Oke Oke kena kurung Jadi sebenernya ini Skillnya yang Begal itu opsional aja sih Ya Vanguardian Karena juga Cuma berlangsung Dan tadi juga 80% Pontos Kayak gitu Dia malah kelewan loh Disini Pokoknya mahal loh Oke Gue mau nyoba lagi Vanguardian Kita ambil tujuh Atau lima Bukan sembilan Dongjen Oke Langsung Bindah Bagus Kita bindah Kesini Semoga Charge energinya full Sehingga kita bisa Aktifin Vanguard Malah menang triple Kebangunnya disitu Njir Gak jadi menang Bangkrut dong Oke itu tadi buat Gamblinya si kartu terbaru Dardion Yang main TTL Ataupun main bangkrut Dan gue tadi Yang terakhir Niatnya mau main bangkrut Tapi malah endingnya Menang TTL dong Karena seatnya yang aktif ya Oke kita review dikit Buat skillnya si Dardion Skill pertamanya Yang 40% ini Bindah Ya bisa dibilang Kadang aktif ada enggak lah ya 50-50 lah Karena juga emang 40% Terus buat skill land maksitnya Juga bisa gue bilang Kelaman sering ati ya Walaupun cuma 38% Terus selanjutnya Buat skill keduanya Yang 70% Toss energy Ya bisa dibilang Kelaman sering aktif Karena kalian nanti bisa ngeliat Lawannya di turn pertama aja Udah aktif Vanguardnya ya Buat ngebegal Lawannya langsung aktif Cuma kalau Kita posisinya Kelaman pertama Dan skillnya Vanguard ini langsung aktif Itu agak rugi ya Karena lawannya Nggak bakal ngebegal Soalnya mereka Masih punya shield Kalau menurut gue sih Sekarang Dardion ini kelemahannya Itu ada dua ya Kalau kalian nggak bawa Pendant anti TTL Atau kopi-kopi Dan kebetulan Kalian ketemu Si Aileen Dia jalan pertama Udah itu sih Kelar sih Atau Kalau kalian juga Ketemu lawan Yang punya Skill atau Bawa pendant kopi-kopi Lemak Itu juga bakal Ngebegal kalian buat Menang cepet TTL ya Menang fast TTL Itu bakal ngebegal juga Nah itu makanya Si GM ngasih Bahunya dia itu Ngecat ya Ngecat 2 turn Cuma ngecatnya Ngecat bayar Jadi Kalau markannya kita Ngecukupi juga Nggak bisa bayar Soalnya kayaknya Dari tadi juga Nggak pernah Gue ngeliat nyala ya Waktu gameplay Yang skill Buffnya ini Ketika kita ngecat Lemak lawan Bisa bayar Buat ngepaint Selama 2 turn Jadi kalau kalian ketemu Lawan yang kebetulan Buka kopi-kopi Dan skillnya gacor Terus area kalian Keblok buat TTL Kalian keblok buat TTL Kalian solusinya Ngambilin buff Buat bayar Kota lawan Terus di chat Selama 2 turn Mirip skillnya Magic brush Oh iya satu lagi Menurut gue Si Dardion ini Cocoknya main cepet Pas win Kalau kalian pengen Ngincer TTL nya Kalau kalian main Sampai late game Dan masih ngincer TTL Menurut gue Bakal agak kesusahan Karena ketika Di late game Kan otomatis Skillnya Yang si Len maksit Sama skill Charge energy nya Udah gak bisa nyalah Ketika semua kota Udah dibeli Kalau menurut kalian sendiri Gimana tentang si Dardion ini Silahkan aja tulis Pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Udah buat videonya Sampai disini aja Terima kasih buat kalian Yang udah mau nonton Video nya sampai habis Jangan lupa di like Subscribe buat yang belum Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Dan jangan lupa Keep roll the dice So now I gotta say goodbye